Partai Persatuan Pembangunan atau P3 resmi mengusulkan Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Baca pres Ganjar Pranowo bilang siapa yang nantinya akan menjadi pendampingnya di Pilpres 2024 akan dibahas bersama koalisi partai politik pendukung. Setelah resmi bergabung menjadi kader P3, Sandiaga Uno langsung mendapat dua tugas khusus. Sandi diusulkan P3 menjadi bakal calon presiden mendampingi Ganjar Pranowo dan menjadi ketua badan pemenangan pemilu DPP P3. Sandi bilang ini adalah tugas yang sangat berat diberikan P3, tapi ia janji akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ini adalah tugas yang amat berat. Dan bagai seorang yang baru diberikan tugas tanggal 14 lalu, saya deg-degan juga apa yang akan diemban ke depan. Dan ternyata ini tugas yang amat berat. Dan insya Allah saya akan memban tugas ini dengan prinsip di mana kita bisa mewujudkan sebuah kontestasi demokrasi yang akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sementara saat ditanya apakah Sandiaga Uno akan diterima sebagai Bacawa Pres, Ganjar Pranowo bilang nama Bacawa Pres akan dibicarakan bersama partai politik pengusung Ganjar. Gak apa mau diusulkan aja. Kan banyak partai yang bergabung dengan BDI Perjuangan ini. Bekerjasama, bergabung, dan duduk. Kalau siapa yang akan bergabung dan akan bekerjasama dan punya calon, boleh diberikan. Jadi nanti kita akan berusaha bersama-sama. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, Sandiaga Uno sedikitnya punya empat daya tarik melengkapi Ganjar. Di antaranya Sandi masuk tiga terata survei Cawapres pilihan masyarakat hingga mewakili tokoh dari Partai Islam. Mas Sandi punya banyak semacam posisi tawar. Pertama secara elektoral, Mas Sandi termasuk top 3 Cawapres yang dipilih oleh publik. Kemudian yang kedua, Mas Sandi juga punya islami kredensial. Paling tidak setelah dibayat oleh Mas Kawi sebagai kandir P3. Otomatis punya itu semacam islami kredensial. Tokoh dari Partai Islam. Yang ketiga, bagaimanapun Mas Sandi dari luar Jawa. Buat Ibu Mega penting untuk memadukan kombinasi Jawa-luar Jawa, nasionalis islam, dan terakhir bentuk ini elephant in the room ya. Mas Sandi punya logistik. Untuk memuluskan Sandiaga Uno menjadi Cawapres, P3 akan segera melobi PDI Perjuangan dan meyakinkan PDIP untuk menerima Sandi menjadi bakal calon wakil Presiden Ganjar. Tim Liputan, Kompas TV